Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya ingin bertanya pekerjaan Bapak Bapak kerja di suatu perusahaan AWG Aneka warna graf intama Apakah Bapak menyukai pekerjaan Bapak? Oh iya tentu sangat menyukai Bagaimana proses pengerjaannya? Proses pengerjaannya pertama Potong bahan Taruh di atas meja kaca Yang ketiga Warna hitam pertama Ditimpa warna biru Warna merah Warna kuning Dan warna putih Seterusnya dikasih bedak Yang sudah dimasukkan di dalam stocking Terima kasih Untuk wawancaranya Dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Boleh saya mewawancari Bapak? Boleh Baik Bapak bekerja sebagai apa? Tukang roja Dimana Bapak bekerja? Duta mas Bapak sudah berjualan berapa lama? 28 tahun Untuk apa Bapak berjualan? Buat keluarga Berapa umur Bapak? 51 tahun Baik Segitu saja ingin saya tanyakan kepada Bapak Terima kasih atas waktunya Pak Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke, nomor ini siapa? Merefi Oke, aku mau wawancara tentang lingkungan, boleh ya? Boleh Oke Satu Apa yang kamu ketahui tentang lingkungan dan mengapa kamu berpikir itu penting? Lingkungan adalah keseluruhan dari kondisi misi, kimia, biologis, sosial, dan budaya di sekitar kita Saya percaya lingkungan sangat penting karena itu adalah tempat dimana kita hidup, bekerja, dan berkembang Keseimbangan dan kesehatan lingkungan sangat mempengaruhi kualitas hidup kita secara keseluruhan Oke, nomor dua Lanjut Apa yang kamu bisa lakukan untuk menjaga kebersihan di sekitar sekolahmu? Untuk menjaga kebersihan di sekitar sekolah, saya dapat aktif berpartisipasi dalam kegiatan membersihkan lingkungan seperti kegiatan gotong royong, membuang sampah ke tempatnya, dan mendidih ke rekan-rekan sejaman mengenai pentingnya menjaga kebersihan Oke, lanjut Nomor tiga Apa pendapatmu tentang membuang sampah sembarangan, dan bagaimana kita bisa mencegahnya? Saya sangat menentang membuang sampah sembarangan karena dapat merusak lingkungan dan menciptakan masalah kesehatan masyarakat Cara mencegahnya adalah membuatkan kesadaran masyarakat, menyediakan fasilitas tempat sampah yang memandai, dan yang terlakukan sanksi bagi orang lain Oke, lanjut Nomor lima Apa yang kamu ketahui tentang daur ulang, dan apakah kamu melakukan di rumah atau sekolah? Daur ulang adalah proses mengubah bahan-bahan bekas menjadi produk baru Saya tahu bahwa daur ulang dapat membantu mengurangi limbah dan penggunaan sumber daya alam Di rumah atau sekolah, saya aktif dalam memilah sampah dan mendukung program daur ulang yang ada Oke, lanjut Nomor enam Apa kamu suka bersepeda atau berjalan kaki ke sekolah? Kenapa? Saya suka bersepeda atau berjalan kaki ke sekolah karena itu membantu mengurangi emisi desa sama kaca dan menumbukkan daya hidup yang lebih sehat Selain itu, ini juga merupakan cara untuk mengurangi polusi udara di sekitar lingkungan sekolah Oke, lanjut Nomor delapan Apa yang bisa kita lakukan untuk membantu melindungi hewan dan kehidupan liar di sekitar kita? Untuk melindungi hewan dan kehidupan liar, kita bisa terlibat dalam program pelestarian alam Tidak membongsa persembarangan dan menjaga habitat alami mereka Lanjut nomor sembilan ya Bagaimana kita bisa mengurangi penggunaan plastik sehari-hari? Untuk mengurangi penggunaan plastik, kita bisa mulai dengan mengurangi penggunaan kantong plastik Membawa botol air minum sendiri dan menggunakan barang-barang yang dapat digunakan uang Oke, selanjut nomor sepuluh Dan menurutmu, mengapa kita perlu menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat? Menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat sangat penting untuk kesejahteraan umum Lingkungan yang bersih dapat membukul kehidupan yang lebih sehat Menjaga penyakit, menjaga keberlanjutan ekosistem Dan menciptakan tempat yang nyaman untuk hidup bagi semua makhluk Oke, terima kasih ya